Kami mendukung saudara Mudalin. Ayo pergi dan minta penjelasan. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang ini tentu saja tidak takut. Sekelompok orang bergerak maju. Semakin banyak orang dari istana burung ilahi yang datang. Akhirnya kedua belah pihak saling berhadapan, dan suasana menjadi sangat mencekam. Saat ini, para tokoh generasi tua pun ikut was-was. Mereka menghentikan pencarian mereka dan segera datang, berteriak dengan dingin, Apa yang kamu lakukan? Para murid dari istana burung ilahi menoleh dan dengan cepat berkata, Tetua, kalian datang pada waktu yang tepat. Anak ini terlalu penuh kebencian. Dia berani mencuri ramuan spiritual terbaik kita. Tetua, kalian datang pada waktu yang tepat. Anak ini terlalu penuh kebencian. Dia berani mencuri ramuan spiritual terbaik kami. Kalian harus menegakkan keadilan bagi kami. Para murid dari istana burung ilahi berteriak dengan keras ketika mereka melihat para tetua datang. Di sisi lain, pihak Universitas Senmu berteriak dengan marah, Bah, kembalikan padamu. Barang apa ini milikmu? Kamu tidak tahu malu. Benar, kamu tidak bisa mencuri dari kami Senmu Chol Lege. Kamu tidak cukup kuat, dan kamu masih mengeluh. Kamu benar-benar berkulit tebal. Pihak Senmu Chol Lege tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lin Suan mencibir dan menatap mereka dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar berani berbicara dan mencuri ramuan spiritual mereka. Apakah dia perlu mencuri? Keempat orang itu bahkan tidak memasuki pintu. Namun, para tetua istana burung ilahi tidak mempedulikan hal itu. Lin Suan adalah musuh mereka, dan godaan ramuan spiritual terbaik terlalu besar. Bahkan tokoh-tokoh yang lebih tua ini pun tidak dapat terhindar. Oleh karena itu, mereka segera datang dan menatap Lin Suan dan berteriak dengan dingin. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan ramuan spiritual yang kamu curi, dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Iya, kami bisa memberikan wajah Senmu Chol Lege, selama kamu menyerahkan ramuan spiritual. Jika bukan karena Senmu Chol Lege, mereka pasti sudah menyerang mereka. Mengapa mereka membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Lin Suan? Namun, mereka tidak memberi wajah apapun pada Lin Suan sekarang. Mereka semua memarahinya dengan dingin. Namun, Lin Suan mencibir, kamu telah hidup bertahun-tahun. Bagaimana kamu masih bisa sebodoh itu? Hanya karena dia bilang itu perampokan, itu perampokan. Matamu yang mana yang melihatnya? Huff, jangan berdali, kaulah yang merampas barang-barang kami. Keempat murid istana burung ilahi berteriak dengan keras. Lin Suan sangat marah hingga dia tertawa. Dia segera berkata, baiklah, beritahu saya, berapa banyak ramuan roh yang saya curi darimu. Jenis ramuan roh apa itu? Selama kamu bisa menyebutkan satu, aku akan memberimu semua ramuan spiritual yang aku miliki hari ini. Tiba-tiba, para murid istana burung ilahi terdiam. Karena mereka hanya bicara omong kosong, bagaimana mereka bisa tahu? Namun, di hadapan banyak orang, mereka tidak bisa mengakuinya secara langsung. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengatakannya. Itu semua adalah obat-obatan spiritual yang sudah punah, bagaimana mungkin kita bisa mengenalinya? Tapi kita tahu bahwa hanya dengan melihat kilau dan auranya, obat-obatan itu pasti berkualitas tinggi. Kau tidak mengenalinya, lupakan saja, saya tidak bisa menyalahkan Anda karena tidak tahu apa-apa. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu seharusnya bisa mengingat berapa batangnya. Pada levelmu, kamu seharusnya bisa mengetahuinya dengan sekilas. Para murid istana burung ilahi tidak bisa berkata-kata lagi. Tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Lagi pula, mereka bahkan tidak memasuki kebun herbal. Melihat mereka tidak bisa berkata-kata, Lin Suan berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan paling mendasar, dan kamu masih mengatakan bahwa aku mencuri darimu. Kebohongan ini agak terlalu besar. Di sekitar mereka, para murid seni bela diri surgawi juga marah ketika mendengar ini. Sial, kupikir itu perampokan, tapi sekarang sepertinya itu bukan perampokan. Kamu bahkan tidak melihat sehelai rambut pun, dan kamu hanya menyebarkan rumor di sini. Apa maksudmu? Apakah menurutmu Sen Mucol Lege mudah untuk dibully? Sial, kamu harus memberi kami penjelasan, kalau tidak kami tidak akan bisa membodohimu dengan mudah. Murid-murid Universitas Sen Mu merasa cemas. Kedua belah pihak baru saja bergabung dan menjadi sekutu, tapi sekarang pihak lain telah melepaskan semua kepura-puraan dan ingin mencuri ramuan roh dari Lin Suan. Mereka sama sekali tidak memandang Sen Mucol Lege. Memikirkan hal ini, sekelompok murid Universitas Sen Mu sangat marah dan menatap orang-orang di Istana Burung Ilahi dengan ekspresi tidak ramah. Wajah keempat murid Istana Burung Ilahi sangat jelek. Keringat dingin mengalir di dahi mereka, dan wajah para tetua juga sangat gelap. Mereka tidak menyangka murid-muridnya sebodoh itu. Mereka bahkan tidak memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut dan berani langsung memfitnahnya. Mereka hanya mencari kematian. Tak hanya itu, mereka juga terseret ke dalam air. Sekarang mereka berada dalam situasi pasif, para tetua Istana Burung Ilahi merasakan wajah mereka menjadi gelap, seolah-olah wajah mereka telah ditampar. Namun, keempat murid Istana Burung Ilahi tidak menyerah. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan dengan cepat berkata, saya tidak tahu metode apa yang digunakan anak ini untuk mengendalikan penyu hitam. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berjalan dengan angku di depan enam penyu hitam, dan penyu hitam itu menyerang kami dengan gila-gilaan. Ya, itu sebabnya kami melewatkan ramuan roh. Para murid Istana Burung Ilahi berteriak dengan panik. Namun para murid Universitas Senmu masih mencibir. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan? Cepat keluar dari sini. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Tidak mungkin memfitnah Saudara Mudalin. Benar, siapakah Saudara Mudalin? Dia adalah tokoh berpengaruh di Akademi Bela Diri Abadi kita. Dia bisa memusnahkan kalian semua hanya dengan satu jari. Orang-orang ini bahkan tidak akan mempercayai sepatah kata pun dari pihak lain. Lin Suan juga tampak acuh tak acuh. Meskipun tebakan pihak lain tidak jauh dari kebenaran, dan dia memang bisa mengendalikan penyu hitam tersebut, pihak lain tidak memiliki bukti sama sekali. Jadi dia tidak takut sama sekali. Dia ingin melihat cara lain apa yang bisa digunakan pihak lain. Setelah mendengar ini, para Tetua Istana Burung Ilahi mengerutkan kening. Apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar, Tetua. Ini yang kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin salah. Setelah mendengar ini, para Tetua Istana Burung Ilahi tiba-tiba mencibir dan menatap Lin Suan. Nah, bagaimana kamu akan menjelaskannya sekarang? Mungkinkah kamu memiliki urusan gelap dengan penyu hitam? Tetua Istana Burung Ilahi berteriak dengan keras. Lin Suan, di sisi lain, terkekeh dan memberinya tatapan jijik. Otak kelompok orang ini pasti terbuat dari pasta. Mata-mata penyu hitam. Hanya mereka yang bisa memikirkan hal seperti itu. Lin Suan bahkan tidak repot-repot menjelaskan kata-kata seperti itu. Dia hanya bisa memandang mereka dengan rasa jijik yang mendalam. Pada saat ini, Elder Song dan yang lainnya juga dengan cepat datang dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Elder Song, kamu datang tepat pada waktunya. Ya, Tetua, burung berkepala tiga ini terlalu keji. Mereka ingin menindas saudara muda Lin dan mencuri obat spiritual di tangannya. Para siswa di sekitar Akademi Bela Diri Abadi mengobrol tanpa henti, saat mereka dengan cepat menceritakan kejadian yang terjadi. Setelah mendengar ini, wajah Elder Song dan yang lainnya menjadi gelap. Bagaimanapun, Lin Suan bukanlah murid biasa dari Sen Mu Cho Lege. Dia adalah sosok terkenal di kampus. Tidak hanya itu, ia juga merupakan orang istimewa yang dirawat secara khusus oleh pihak kampus. Oleh karena itu, Penatua Song dan yang lainnya tidak akan pernah membiarkan dia menderita kerugian. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan menatap orang-orang di Istana Burung Ilahi. Dia berkata dengan dingin, kalian, apa yang kalian lakukan terlalu berlebihan? Apakah menurut anda Sen Mu Cho Lege mudah untuk dibully? Mendengar kata-kata Penatua Song, mata beberapa tetua Istana Burung Ilahi bergerak-gerak. 1082 Namun, godaan obat mujarab itu terlalu besar, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan berbicara. Elder Song, kamu salah paham. Saya tidak menargetkan Sen Mu Cho Lege. Hanya saja anak ini terlalu mencurigakan. Yah, aku tidak akan mempersulitnya. Selama dia bisa menjelaskan kenapa kura-kura hitam itu tidak menyerangnya, aku akan melepaskannya. Jika dia tidak bisa menjelaskan, jangan salahkan kami. Setelah itu, para tetua Istana Burung Ilahi berhenti berbicara dan menatap Lin Suan dengan dingin. Mereka ingin melihat bagaimana dia menjelaskannya. Mendengar ini, wajah Elder Song dan yang lainnya menjadi gelap. Tampaknya pihak lain tidak akan menyerah. Namun, Lin Suan memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Dia berdiri dan memandangi orang-orang di Istana Burung Ilahi dan berkata dengan dingin, Saya pikir karena Anda telah hidup begitu lama, Anda seharusnya telah melihat beberapa hal. Saya tidak menyangka bahwa Anda bahkan tidak dapat memahami hal ini. Ada teknik bernama penyembunyian yang bisa menyembunyikan aura seorang pejuang. Apakah kamu mengerti? Saya kebetulan mengetahui teknik ini. Apakah ini aneh? Lin Suan berkata dengan ekspresi jijik. Akhirnya, dia menggunakan teknik pengubahan surga untuk menyembunyikan auranya. Tiba-tiba, semua orang tercengang karena mereka tidak bisa merasakan aura Lin Suan. Apakah kamu ingin aku menyembunyikan tubuhku sepenuhnya dan menunjukkannya padamu? Suara Lin Suan penuh ejekan. Mendengar kata-kata Lin Suan, wajah orang-orang di Istana Burung Ilahi menjadi gelap. Namun, murid-murid Universitas Shenmu tertawa. Itu benar. Jika Anda tidak memahami prinsip sederhana seperti itu, bagaimana Anda bisa menjadi sekte peringkat 6? Konyol. Ah, aku benar-benar mempelajari sesuatu. Kupikir tidak banyak perbedaan antara kita dan sekte peringkat 6. Aku tidak menyangka akan ada perbedaan sebesar itu. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang teknik ini. Bagaimanapun, dengan Penatua Song dan yang lainnya di sana, para murid Universitas Shenmu tidak takut pihak lain berani menyerang, jadi mereka mulai mengejek. Setelah mendengar ini, wajah orang-orang di Istana Burung Ilahi menjadi gelap. Mereka gemetar karena marah, terutama para tetua yang wajahnya berubah menjadi hijau. Penghinaan. Ini benar-benar penghinaan. Sebagai Penatua, kapan mereka pernah dipandang rendah? Namun sekarang, mereka justru dipandang rendah oleh sekelompok keturunan muda. Ini bukan sekedar tamparan di wajah mereka, ini adalah tendangan di wajah mereka. Terlebih lagi, merekalah yang dengan bodohnya mengirim lian-lian. Memikirkan hal ini, mereka hampir mengeluarkan setegup darah. Para tetua dari Istana Burung Ilahi memiliki keinginan untuk mati, tetapi tetua Song dan yang lainnya juga tertawa. Mereka awalnya sedikit khawatir, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka tidak diperlukan. Ini karena mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Lin Suan telah menamparkan wajah pihak lain sampai bengkak. Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat memahami penjelasan saya. Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Engah. Akhirnya, seorang tetua tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mengeluarkan setegup darah. Dia marah, dia benar-benar marah. Bisa dibilang dia terlalu penuh kebencian. Huff, ayo pergi. Salah satu tetua melambaikan tangannya dan pergi bersama anak buahnya. Mereka terpaksa pergi karena terlalu malu untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Melihat orang-orang dari Istana Burung Ilahi pergi dengan gusar, murid-murid di sekitar Universitas Senmu bersorak. Banyak dari mereka yang mengacungkan jempol pada Lin Suan. Adik Lin, kamu luar biasa. Itu sangat memuaskan. Aku sudah lama kesal dengan mereka. Terima kasih semuanya. Terima kasih, para tetua. Lin Suan tidak sombong dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia baik-baik saja tanpa bantuan mereka, bagaimanapun juga, orang-orang di sekitarnya telah berusaha keras, jadi dia tetap sangat berterima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekelompok orang tertawa. Kemudian, masa kembali bubar untuk mencari harta karun. Lin Suan tidak tinggal, karena menurut informasi yang didapatnya dari pemimpin kura-kura hitam, ada perbendaharaan yang relatif besar. Tidak mungkin dia merindukan tempat itu. Menggunakan langkah iblis ilusi, tubuh Lin Suan berubah menjadi kilatan petir dan terbang ke kejauhan. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang dia kira, karena perbendaharaan ditemukan. Ada banyak orang yang berdiri di depannya. Mereka adalah orang-orang dari Universitas Senmu dan Istana Burung Ilahi. Mereka semua ada di sini. Lin Suan sangat terkejut. Tampaknya mustahil baginya untuk mengambil semua harta karun itu sendirian. Huff. Pada saat itu, orang-orang di depannya juga melihat Lin Suan. Orang-orang dari Universitas Senmu tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi orang-orang dari Istana Burung Ilahi mendengus keras. Lin Suan baru saja menamparkan wajah mereka dengan keras. Sekarang mereka melihat Lin Suan, mereka sangat cemburu. Lin Suan mencibir dan sama sekali tidak peduli dengan sikap pihak lain. Sebaliknya, dia melangkah masuk. Nak, ada cukup banyak orang di sini. Pergi. Di antara mereka, seorang pemuda dari Divine Bird Palace mendengus. Pemuda itu berusia sekitar 30 tahun dan terlihat sangat sombong. Dia menatap Lin Suan dan berbicara dengan nada tidak ramah. Tidak ada jalan lain. Meskipun ini adalah perbendaharaan, hanya ada banyak hal. Satu orang lagi tidak akan berarti banyak bagi mereka. Oleh karena itu, orang-orang Istana Burung Ilahi tidak ingin Lin Suan masuk sama sekali. Namun, Lin Suan tidak peduli dengan mereka. Dia harus memasuki tempat ini. Di depan, seniman bela diri dari Divine Bird Palace melihat bahwa Lin Suan tidak berhenti. Tiba-tiba, wajahnya tenggelam. Dia mendengus dan dengan cepat melambaikan tangannya. Energi yang kuat menyembur keluar. Itu sangat sengit dan bergegas menuju Lin Suan. Telapak tangan ini sangat ganas dan tidak dapat menahan sama sekali. Jika terkena, bahkan yang mulia tingkat keempat pun tidak akan mampu menahannya. Melihat pemandangan ini, wajah banyak murid Universitas Senmu berubah. Mereka tidak mengira orang-orang dari Istana Burung Ilahi akan benar-benar mengambil tindakan. Namun, para murid Istana Burung Ilahi di belakang mencibir. Mereka sudah lama tidak menyukai Lin Suan. Sekarang mereka bisa memberinya pelajaran, tentu saja itu luar biasa. Pemuda itu melambaikan telapak tangannya dan tiba-tiba mencibir. Ini adalah pelajaran untukmu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Karena di depannya, cahaya pedang menyala dan langsung memotong bayangan telapak tangan yang ganas itu. Lin Suan hampir tidak terpengaruh dan masih melangkah maju. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, banyak murid Istana Burung Ilahi berteriak. Mereka tidak percaya karena pemuda tersebut bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang jenius di generasi muda mereka. Di antara yang mulia tingkat keempat, hanya ada sedikit yang bisa menandinginya. Mereka awalnya mengira telapak tangan ini akan mampu membuat pihak lain pergi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa telapak tangan ini tidak akan merugikan pihak lain sama sekali. Itu bahkan tidak mempengaruhi dirinya. Para murid Istana Burung Ilahi yang berada di belakang terkejut. Namun, wajah pemuda itu tenggelam. Memalukan, terlalu memalukan. Di mana dia akan meletakkan wajahnya? Tidak, aku harus membalasnya. Memikirkan hal ini, dia masih ingin bergerak. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya menyapu seperti cahaya pedang. Merasakan tatapan ini, tubuh pemuda itu bergetar, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Tatapan itu begitu menakutkan hingga membuatnya merasakan rasa takut. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Pemuda itu tidak dapat menghentikan semua ini. Awalnya, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Tetapi di bawah tatapan ini, kekuatan itu benar-benar padam. Telapak tangan yang hendak melambai juga berhenti di udara. 1083 Semua orang tercengang, terutama pemuda yang pernah menyerang sebelumnya. Wajahnya sangat gelap. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat. Dia mengertakkan gigi dan hendak menyerang lagi. Namun, ketika dia melihat mata dingin Lin Suan, dia tiba-tiba merasakan ketakutan di hatinya. Matanya terlalu menakutkan. Itu seperti dua bilah tajam yang menusuk jantungnya. Untuk sesaat, pemuda itu tidak berani menyerang lagi. Lin Suan, sebaliknya, mendengus dingin dan melangkah maju. Kali ini, penduduk istana burung ilahi tidak berani menyerang lagi. Lin Suan tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia dengan cepat memindai area tersebut. Ada begitu banyak orang di sini sehingga dia tidak bisa mengumpulkan materi secara sembarangan. Oleh karena itu, dia hanya dapat memilih satu atau dua barang yang lebih berharga untuk dijual. Lin Suan tahu bahwa ada kulit penyu yang sangat berharga di dalam perbendaharaan dari percakapannya dengan pemimpin Kura-Kura Hitam. Konon itu adalah kulit penyu yang diturunkan dari Nenek Moyang Suku Kura-Kura Hitam. Semua orang tahu bahwa Suku Kura-Kura Hitam memiliki pertahanan yang kuat. Kulit penyu yang diturunkan dari zaman kuno pasti ditinggalkan oleh ahli suku yang tiada taranya. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanannya. Lin Suan ingin mengintegrasikan kulit penyu ke dalam Red Lotus Armor miliknya. Ini pasti akan meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Memikirkan hal ini, hatinya membara karena hasrat. Dia harus mendapatkannya. Saat berikutnya, dia memindai seluruh perbendaharaan dan mencarinya. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa dan informasi yang diperolehnya dari pemimpin Kura-Kura Hitam, Lin Suan dengan cepat menemukan kulit penyu. Namun, itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kulit penyu tidak terlihat sekuat kelihatannya. Bahkan terlihat agak biasa. Dalam koleksi harta karun yang mempesona ini, itu benar-benar terlalu mencolok, dan bahkan hampir terlupakan. Ini lebih baik, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih kulit penyu kuno itu. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Suara ini mengandung sedikit kemarahan. Segera setelah itu, energi agung meledak dan dengan cepat meledak ke depan, menghalangi telapak tangan yang ringan. Lin Suan mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang terjadi, karena istana burung ilahilah yang bergerak. Meskipun penduduk istana burung ilahi tidak mengetahui asal-muasal sebenarnya dari kulit penyu, mereka bahkan tidak menyukai kulit penyu tersebut. Namun, tidak peduli apa, mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan apapun di perbendaharaan kepada Lin Suan. Itulah sebabnya kejadian tadi terjadi. Orang yang menyerang adalah seorang wanita berbaju merah. Meskipun dia cantik, wajahnya terlihat kejam. Dagunya terangkat seperti burung merak yang bangga. Dia juga merupakan kebanggaan surga bagi generasi muda istana burung ilahi. Kultifasinya bahkan lebih tinggi daripada pemuda yang pernah menyerang sebelumnya. Dia bahkan dekat dengan yang mulia surga kelima. Wanita itu menatap Lin Suan dengan tatapan mematikan di matanya. Enyahlah! Aku ingin cangkang kura-kura itu. Suara Lin Suan sama dingin dan tajamnya. Sikap agresif ini langsung membuat marah wanita berbaju merah, dan membuat wajah penduduk istana burung ilahi menjadi hitam. Mereka adalah sekte peringkat enam, eksistensi yang tinggi. Namun, saat ini, seorang junior benar-benar mengabaikan mereka. Sungguh tidak masuk akal. Namun pada contoh sebelumnya, wanita berbaju merah tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Tidak ada yang bisa menyentuh barang-barang di sini. Mari kita bahas bagaimana cara mendistribusikannya. Membahas. Mendistribusikan. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Li Yunfei di belakangnya. Wajah Li Yunfei juga jelek. Dia mungkin sedang berdebat dengan orang-orang di istana burung ilahi tadi. Namun, dia masih mengirimkan transmisi suara ke Lin Suan untuk menjelaskan. Karena tempat ini pertama kali ditemukan oleh istana burung ilahi, dan kedua sekte bekerja sama untuk melanggar larangan, Li Yunfei ingin membaginya 50-50, tetapi pihak lain tidak mau. Mendengar ini, Lin Suan mencibir. Tidak peduli siapa yang pertama kali menemukannya, karena mereka bekerja sama untuk melanggar larangan, seharusnya menjadi 50-50. Namun kini, istana burung ilahi jelas tidak pernah puas. Lin Suan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang di istana burung ilahi, dan sekarang dia bahkan lebih muak. Apa hebatnya menemukannya terlebih dahulu? Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan sendiri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia? Lin Suan mencibir. Junior, kamu mendekati kematian. Mendengar ini, orang-orang dari istana burung ilahi tiba-tiba berteriak dengan marah. Apa, tidak meyakinkan, atau apakah saya mengalami titik sakit? Lin Suan tidak takut pada mereka. Dia melanjutkan, bagaimana kalau begini, mari kita lakukan beberapa pertandingan, dan pemenang berhak memilih. Di akhir kata-katanya, dia membawa aura yang mendominasi, dan aura yang ganas menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, monyet seputih salju masuk ke dalam lengan bajunya dan mulai mendorong mangkuk kecil di atas kepalanya untuk mengumpulkan kulit penyu. Semua orang menatap aura Lin Suan, jadi tidak ada yang menyadari bahwa kulit penyu itu hilang. Nah, kamu tidak berhak memutuskan bagaimana mendistribusikannya. Seorang lelaki tua dari istana burung ilahi gemetar karena marah. Yah, karena menurutmu lamaranku tidak bagus, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Lin Suan mengendurkan bahunya dan mundur ke kerumunan. Dengan kulit penyu di tangan, dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Melihat Lin Suan mundur, orang-orang di istana burung ilahi tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Suan akan terus mengganggu mereka tanpa henti, tetapi mereka tidak berharap dia mundur begitu cepat. Tiba-tiba, mereka mencibir dalam hati. Anak laki-laki ini pasti takut pada mereka, jadi dia mundur. Memikirkan hal ini, orang-orang di istana burung ilahi merasa bangga. Namun, mereka segera berhenti tertawa, karena seseorang menemukan bahwa kulit penyu yang tidak mencolok itu telah menghilang. Bagaimana bisa menghilang? Lihat lagi. Orang-orang di istana burung ilahi tidak mempercayainya dan mulai mencari kemana-mana. Pada akhirnya, mereka mencari seluruh perbendaharaan, tetapi tidak menemukan kulit penyu. Bagaimana mungkin? Orang-orang di istana burung ilahi terkejut, dan wajah mereka kembali jelek. Mereka tidak menyangka harta karun akan hilang di depan mata mereka. Orang-orang dari istana burung ilahi tercengang, lalu menoleh dan menatap Lin Suan. Nak, apakah kamu yang mengambilnya? Serahkan dengan cepat, atau Anda akan mendapat masalah. Jika Anda tidak menjelaskannya, jangan berpikir untuk berangkat hari ini. Orang-orang di istana burung ilahi tampak murung, dan mereka meraung satu per satu. Itu lucu. Matamu yang mana yang melihatku melakukannya? Aku tadi di sini. Apakah Anda melihat saya melakukannya? Lin Suan berkata dengan dingin. Orang-orang di Senmu Cholege juga marah. F. Chuck, aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, tapi aku tidak menyangka kamu akan memfitnah kami seperti ini. Kamu menjebak Junior Broter Lin untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak terjadi. Kamu menyebut dirimu sekte peringkat 6. Aku hampir mati karena tertawa. Anda bahkan tidak mengetahui kebenarannya, dan Anda dengan santai menjebak orang baik. Beraninya kamu menyebut dirimu sekte peringkat 6. Kamu telah membuat masalah untuk Universitas Senmu berkali-kali. Apa menurutmu kami mudah ditindas? Ayo bertarung jika kamu tidak menyukainya. Siapa yang takut padamu? Sekelompok murid Universitas Senmu marah. Mereka sudah marah karena pembagian harta karun sebelumnya, dan sekarang, pihak lain telah secara langsung menjebak Lin Suan, yang benar-benar memicu kemarahan mereka. 1084 Para murid Universitas Senmu akhirnya dibuat marah oleh orang-orang di Istana Burung Suci. Sekelompok orang menatap ke depan, tampak tidak ramah. Pada saat ini, Li Yunfei juga berkata dengan dingin, kami tidak melihat saudara muda Lin bergerak, dan saya yakin Anda juga tidak melihatnya. Menurutku tidak ada orang yang bisa bergerak di depan banyak orang tanpa diketahui. Setidaknya dengan keahlian junior Broter Lin, itu tidak mungkin. Jadi, tolong kendalikan sikapmu, jika tidak, Senmu Cho Lege tidak bisa dianggap enteng. Mendengar ini, orang-orang di Istana Burung Suci mendengus, tapi mereka tidak mengatakan apapun, tapi ekspresi mereka sangat jelek. Karena ini terlalu aneh, harta karun telah hilang di depan semua orang begitu saja. Selain itu, mereka tidak mengira Lin Suan yang melakukannya, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lagi pula, tidak hanya generasi muda Istana Burung Suci, tapi juga generasi tua. Jika itu benar-benar Lin Suan yang bergerak, mereka seharusnya bisa merasakannya, tetapi mereka bahkan tidak menyadari sedikitpun kelainan, yang berarti bahwa keterampilan Lin Suan pasti di atas mereka. Oleh karena itu, berdasarkan kekuatan kultifasi, mereka mengesampingkan Lin Suan. Namun, di dalam hati mereka, mereka tidak bisa melepaskan Lin Suan. Karena itu terlalu kebetulan, Lin Suan baru saja tiba, dan hal seperti itu terjadi, jadi mereka tidak bisa tidak curiga. Lalu menurutmu apa yang sedang terjadi? Wanita berbaju merah itu bertanya. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Li Yunfei merenung sejenak, dan berkata perlahan, untuk dapat bergerak tanpa diketahui, tidak ada seorang pun di sini yang dapat melakukannya. Bahkan generasi tua dari kedua belah pihak tidak dapat melakukannya. Dan kura-kura hitam itu tidak bisa melakukannya. Selain kura-kura hitam dan pihak kita, tidak banyak orang yang bisa curiga. Mendengar kata-kata Li Yunfei, semua orang tercengang, tetapi orang-orang di Istana Burung Suci tercengang, dan kemudian berseru, maksudmu wanita misterius itu, Zhao Sui. Zhao Sui sangat misterius dan kuat, bahkan lebih kuat dari generasi yang lebih tua. Tidak hanya itu, dia bukan anggota kekuatan apapun, jadi dialah yang paling mungkin. Dalam hal keterampilan, kemungkinan besar itu adalah dia. Orang-orang di Istana Burung Suci dengan cepat berdiskusi. Lin Xuan juga linglung. Dia tidak mengerti bagaimana Zhao Sui terlibat dalam masalah ini. Namun, yang membuatnya terdiam adalah selain Zhao Sui, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Lin Xuan hanya bisa berduka atas Zhao Sui. Namun, dia tidak khawatir karena dari penampilan sebelumnya, kekuatan Zhao Sui terlalu kuat. Dia tidak kalah dengan generasi tua. Oleh karena itu, tidak masalah meskipun orang-orang ini curiga. Di sisi lain, semakin banyak orang di Istana Burung Suci memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Mereka semua mengertakkan gigi, berharap dapat menemukan Zhao Sui dan menginterogasinya. Namun, mereka hanya marah dan tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain jauh melebihi kekuatan mereka. Huff, kupikir di ahlinya, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Benar, mereka tidak hanya menduduki Istana Terbesar, tapi mereka juga diam-diam menyerang harta kita. Sungguh tercelah. Lin Xuan menghela nafas lega ketika mendengar kutukan mereka. Orang-orang ini tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Zhao Sui. Karena kasusnya seperti ini, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini. Putih kecil, dapatkan beberapa harta karun lagi. Lin Xuan mengirimkan suaranya. Di lengan bajunya, mata besar monyet putih kecil itu menyipit menjadi bulan sabit. Ia memegang mangkuk kecil yang sudah usang dan menyerang lagi. Kemudian, cairan umus ukuran kepalan tangan menghilang. Apa? Esensi darah hiu setan ungu menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama mereka yang berasal dari Istana Burung Ilahi. Mereka menjadi gila. Itu setara dengan esensi darah Raja Iblis setengah langkah. Itu adalah hal yang paling berharga dalam perbendaharaan ini, tapi sekarang telah hilang. Ah, sungguh tercelah. Kamu sudah keterlaluan. Kembalikan esensi darah Raja Iblis setengah langkahku. Orang-orang di Istana Burung Suci menjadi gila. Mereka sudah lama memperhatikan esensi darah ungu. Mereka awalnya ingin mendapatkannya saat negosiasi. Namun, mereka tidak menyangka hal itu akan hilang sekarang. Sialan Zhaosue, kamu sudah keterlaluan. Istana Burung Suci dan kamu tidak bisa didamaikan. Tercelah dan tidak tahu malu, aku sangat marah. Beberapa tetua juga meraung ke langit. Orang-orang di Universitas Shenmu juga tercengang. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, sungguh menyenangkan melihat orang-orang di Istana Burung Suci dipermalukan. Saat ini, terdengar suara dingin, siapa yang berani membicarakanku di belakangku. Bersamaan dengan suara ini muncullah sosok putih. Zhaosue. Melihat sosok itu, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Zhaosue ada di sini. Lin Xuan juga tercengang. Ini terlalu kebetulan. He he, tapi ini bagus. Ini kesempatan bagus untuk memberi pelajaran pada Istana Burung Suci. Memikirkan hal ini, Lin Xuan berhenti menyerang dan menonton pertunjukan. Pada saat ini, Zhaosue berdiri di kehampaan, memancarkan aura yang menakutkan. Matanya yang indah tertuju pada orang-orang di Istana Burung Suci. Merasakan aura menakutkan ini, para murid Istana Burung Suci tidak berani berbicara. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua pun tercengang saat ini. Ayo, kenapa kamu berhenti? Zhaosue berkata dengan dingin. Dia baru saja lewat, tapi dia tidak mengharapkan seseorang memarahinya. Berani sekali. Bagaimanapun, dialah yang mengalahkan elit suku penyusuan, jadi semua yang ada di sini adalah miliknya. Dan sekarang, ada yang berani memarahinya. Mendengar kata-kata Zhaosue, para murid Istana Burung Suci tidak berani berbicara. Mereka tidak punya pilihan. Auranya terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Beri aku alasan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhaosue berkata dengan suara rendah. Kami tidak mau, tapi ada hal-hal di sini yang hilang secara misterius. Seorang tetua dari Istana Burung Suci mengatakan yang sebenarnya padanya. Maksudmu, kamu curiga aku mencurinya. Wajah Zhaosue menjadi gelap. Saat berikutnya, kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Itu seperti gelombang gunung besar yang runtuh. Ledakan. Murid Istana Burung Suci dipukul dan terbang mundur, muntah darah. Bahkan para tetua terpaksa mundur. Anda. Tetua Istana Burung Suci terkejut dan gemetar karena marah. Penindasan yang tidak dapat ditoleransi, penindasan yang tidak dapat ditoleransi. Zhaosue mengabaikannya dan berkata dengan dingin, apakah saya perlu mencuri apa yang saya inginkan? Lelucon yang luar biasa. Aku selalu mengambil apa yang ku inginkan. Seperti ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengambil harta karun seukuran gunung kecil. Melihat ini, hati penduduk Istana Burung Suci berdarah. Itu benar-benar harta karun. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Aura Zhaosue sudah cukup untuk melukai mereka. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Selain itu, mereka memahami bahwa bukan Zhaosue yang melakukannya. Dia tidak perlu licik. Dia bisa saja mengambilnya, seperti sekarang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. 1085. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah para murid Istana Burung Ilahi berubah menjadi hijau. Banyak di antara mereka yang patah hati. Itu adalah harta karun asli, dan diambil begitu saja. Sedangkan bagi mereka, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Murid-murid Universitas Senmu juga bersemangat, tetapi mereka tidak berani bergerak. Bagaimanapun juga, mereka tahu apa yang terjadi pada Istana Burung Ilahi. Namun, ada satu pengecualian. Melihat Zhaosue mengambil tindakan, Lin Suan tidak peduli lagi dengan monyet putih itu. Sebaliknya, dia mengambil tindakan dan mulai membagi harta karun di ruangan itu. Melihat ini, mata semua orang hampir melotot, terutama para murid Istana Burung Ilahi. Selain kaget, mereka juga marah. Itu adalah barang-barang mereka, dan diambil oleh pria tercela ini. Lin Suan, beraninya kamu. Nak, kamu mendekati kematian. Letakkan barang-barang itu. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, semuanya berasal dari para murid Istana Burung Ilahi. Mereka tidak tahan lagi. Jika itu adalah Zhaosue, mereka akan melepaskannya karena mereka tidak dapat mengalahkannya dan hanya bisa menderita. Namun, Lin Suan bukan salah satu dari mereka. Mereka sama sekali tidak takut pada Lin Suan. Oleh karena itu, ketika para murid Istana Burung Ilahi melihat Lin Suan merampas harta karun itu, mereka langsung marah. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang itu. Sebaliknya, dia segera mengambil tindakan. Ada hal-hal baik di sini. Dia harus merebutnya dengan cepat. Pada saat ini, murid-murid Universitas Shen Mu melebarkan mata mereka dan berseru dalam hati. Lin Suan ini terlalu berani. Pada saat ini, Zhaosue juga melihat ke belakang dengan sedikit keraguan di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka ada orang yang berani mengambil tindakan. Melihat Zhaosue menoleh, Lin Suan juga berhenti. Dia memiliki secerca harapan bahwa dia akan mengenalinya. Namun, dia kecewa karena Zhaosue masih tidak mengenalinya. Mata indah Zhaosue menoleh. Entah kenapa, dia merasa sosok di depannya sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya. Kamu berani mengambil tindakan? Zhaosue bertanya dengan lembut. Kenapa tidak? Lin Suan tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertarung dengan wanita cantik. Kamu sangat istimewa. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya, kata Zhaosue. Oh. Mendengar ini, jantung Lin Suan berdetak kencang. Apakah dia mengingat sesuatu? Namun, Zhaosue melanjutkan, rasanya familiar, tapi saya tidak dapat mengingatnya. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum memanen harta karun itu lagi. Ketika orang-orang di istana burung ilahi melihat bahwa Lin Suan tidak dihukum, mereka segera menjadi marah dan ingin menyerangnya. Benar saja, beberapa murid yang berani berlari keluar, ingin bergerak. Saat ini, Zhaosue mengerutkan kening dan mengangguk. Seolah tersambar petir, para murid buru-buru berlari kembali dengan ketakutan. Lin Suan kebetulan melihat adegan ini dan langsung mencibir. Mereka memang sekelompok orang yang tidak berguna. Orang-orang dari Universitas Shenmu juga mencoba mengambil tindakan, tapi mereka juga diperingatkan. Oleh karena itu, pemandangan aneh pun terjadi. Murid yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Suan dan Zhaosue saat mereka menjarah seluruh perbendaharaan. Meskipun mereka memperoleh banyak harta, Lin Suan masih sedikit kecewa karena Zhaosue tidak mengenalinya. Dia sekarang yakin bahwa Zhaosue pasti kehilangan ingatannya karena suatu alasan, tetapi dia tidak tahu apakah itu permanen. Lin Suan menghela nafas sambil menatap bagian belakang indah sosoknya. Tidak lama setelah Zhaosue pergi, Elder Song dan yang lainnya tiba. Hal ini membuat orang-orang di Istana Burung Ilahi mengertakan gigi karena marah karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Lin Suan. Zhaosue pergi. Sepertinya dia menuju Istana Naga. Kami tidak ingin tinggal di sini. Meskipun barang-barang di sini bagus, namun masih kurang dibandingkan dengan Istana Naga. Kata Penatua Song. Semua orang mengangguk karena mereka hampir selesai dengan jarahannya. Di saat yang sama, mereka juga sangat bersemangat karena hanya suku penyusuan saja yang memiliki begitu banyak harta karun. Bisa dibayangkan betapa menariknya Istana Naga. Istana Naga berada di tengah seluruh bangunan bawah air. Itu adalah keberadaan kuno dan misterius. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa semakin dekat mereka ke Istana Naga, semakin kuat monster lautnya. Misalnya, suku penyusuan jauh lebih kuat daripada prajurit udang. Untungnya, mereka memiliki Zhaosue. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk dengan mudah. Dengan saran Penatua Song, semua orang tidak menunda dan melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat. Mereka terburu-buru karena ingin menggunakan kekuatan Zhaosue untuk memasuki Istana Naga. Orang-orang di Istana Burung Ilahi juga mempunyai rencana yang sama. Oleh karena itu, tidak ada yang mengatakan apapun dan melanjutkan dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka melewati daerah di mana suku penyusuan berada dan sampai di daerah yang sangat luas. Di depan mereka, ada Istana Kristal Lima Warna. Itu sangat besar, seperti Istana Celestial. Melihat istana di depan mereka, napas semua orang menjadi cepat. Lin Suan menyipitkan matanya karena kekuatan yang melonjak lebih jelas di sini. Naga merah itu mengerutkan bibirnya dan sepertinya tidak tertarik. Lin Suan agak terkejut dengan ini. Karena menurut karakter orang ini, ketika dia melihat harta karun yang begitu kuat, dia pasti akan melompat dan menyerang. Tapi sekarang, dia acuh tak acuh. Kamu tidak tergoda, Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan hal yang baik. Naga merah menggelengkan kepalanya. Meski energinya sangat kuat, namun auranya kurang bagus. Bahkan ada kejahatan di dalamnya. Aku adalah naga ilahi timur-murni. Aku tidak akan menelan sumber kejahatan ini. Sumber kejahatan. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Sejujurnya, dia tidak merasakannya sebelumnya. Sekarang setelah Ruzilong menyebutkannya, dia benar-benar merasakan aura jahat di energinya. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa itu jahat karena dia merasa aura pembunuhnya sedikit lebih kuat. Karena Ruzilong tidak ingin merebutnya, itu yang terbaik. Lin Suan mengelus dagunya dan melihat ke depan. Bukan hanya dia, semua orang di sekitarnya juga memandang ke depan dengan tatapan membara. Terutama generasi tua, mata mereka merah dan napas mereka berat. Mereka terlalu tua, dan tidak mudah bagi mereka untuk meningkatkan budidaya mereka. Namun, jika mereka dapat memperoleh energi yang melonjak ini, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi umur mereka juga akan meningkat. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya. Seorang murid dari Istana Burung Ilahi melangkah maju. Semua orang menonton dengan gugup karena mereka tahu pasti ada larangan di tempat sepenting itu. Murid itu juga melangkah maju dengan hati-hati. Namun, dia tidak dihentikan dan masuk. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Lalu, mereka semua menjadi gila. Tidak ada larangan. Hahaha, Tuhan membantu saya. Mengenakan biaya. Sekelompok orang menjadi gila dan bergegas masuk. Lin Suan juga terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya penuh kewaspadaan karena ini terlalu tidak normal. Bagaimana mungkin tidak ada larangan di tempat sepenting itu. Oleh karena itu, dia menguatkan dirinya dan berjalan masuk. 1086. Fakta bahwa tidak ada batasan di Istana Naga sungguh mengejutkan. Mungkin sudah rusak oleh seseorang, atau mungkin memang tidak pernah ada. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya dan tidak ada yang peduli. Yang mereka pedulikan adalah apa yang ada di dalam Istana Naga. Lin Suan mengikuti kerumunan dan berjalan ke Istana Naga. Dia mengabaikan harta karun di sekitarnya karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bukan hanya dia, tapi perhatian semua orang tertuju padanya. Di tengah Istana Naga, ada pilar naga dengan ukiran dua naga di atasnya, melingkari satu sama lain. Di antara kedua kepala naga itu, ada bola kristal biru dengan cahaya mengalir di atasnya. Jelas sekali bahwa itu mengandung energi yang kuat. Bola naga. Seseorang berteriak. Seketika, perhatian semua orang tertuju padanya. Energi ini. Banyak orang yang bersemangat, termasuk para tokoh generasi tua. Namun, di saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah dan mereka terkejut. Itu karena ada sosok berkulit putih di depan mereka. Zhao Sui. Seorang murid berseru. Itu memang Zhao Sui. Selain itu, ada juga tokoh lain. Mereka semua adalah iblis laut dan banyak dari mereka yang terluka. Beberapa dari mereka tergeletak di tanah, jelas terbunuh. Tampaknya sebelum mereka tiba, Zhao Sui bertempur hebat dengan orang-orang ini. Namun, sepertinya hal itu tidak berjalan dengan baik karena Dragon Ball masih berada di bawah perlindungan iblis laut. Ekspresi Lin Suan serius karena dia tahu bahwa untuk mendapatkan Dragon Ball, dia harus mengalahkan iblis laut. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke depan. Ada tiga putri duyung yang kuat di depannya. Mereka memiliki tubuh manusia dan kepala hiu. Mereka tampak garang dan memiliki ekor hiu di punggung mereka. Ketiganya luar biasa kuat dan jauh melampaui iblis laut lainnya. Selain mereka bertiga, ada yang berdarah murni yang lebih berbahaya. Orang ini bahkan lebih jahat lagi. Dia diselimuti aura hitam dan rambutnya halus seperti tentakel gurita yang terus berputar. Selain penampilannya yang aneh, auranya juga paling kuat. Dia telah mencapai surga kelima dari alam terhormat. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut di dalam hati, dan bahkan lebih banyak orang yang ingin melanjutkan. Semuanya, mundur. Zhao Sui tidak berbalik tetapi mengingatkan mereka dengan dingin. Namun, tidak ada yang peduli karena mereka mengira Zhao Sui tidak ingin mereka berpartisipasi. Di depan bola naga yang begitu berharga, bagaimana orang-orang ini bisa mendengarkan? Jadi, dalam sekejap, banyak murid yang bergegas maju. Namun, di saat berikutnya, orang-orang itu mulai panik. Ini karena semua seniman bela diri yang mendekati Dragon Ball ditarik oleh kekuatan isap dan berjalan ke depan tanpa terkendali. Terlebih lagi, semakin dekat mereka dengan Dragon Ball, semakin sedikit daging yang mereka miliki. Pada akhirnya, mereka menjadi tumpukan tulang. Tidak. Para tetua istana burung ilahi meraung marah, karena di antara mereka ada murid-murid mereka yang bangga. Wajah Elder Song dan yang lainnya juga berubah. Mereka terus berteriak, tidak seorang pun boleh lewat. Faktanya, bahkan tanpa teguran Elder Song, semua orang mundur. Tidak ada yang berani melangkah maju. Adegan tadi terlalu aneh. Murid-murid yang telah berubah menjadi kerangka tidak berteriak kesakitan. Mereka bahkan memiliki senyuman di wajah mereka, seolah-olah sedang bersiarah. Bagaimana situasinya? Hal ini terlalu aneh. Benar. Seolah-olah ada semacam kekuatan magis yang bisa menarik perhatian orang. Sial. Aku tidak mau naik lagi. Benda itu sepertinya tidak bagus. Banyak murid menggelengkan kepala dengan panik. Hei, ada yang naik. Sial, siapa yang galak sekali? Apakah dia ingin mati? Melihat seseorang maju bukannya mundur, orang-orang ini tercengang dan berteriak satu per satu. Lin Suan, ini saudara muda Lin. Para murid dari Universitas Shenmu berteriak ketakutan. Adik Lin, kembalilah. Bing Ling dan yang lainnya berteriak, mencoba memanggil Lin Suan kembali. Oh tidak, apakah dia sedang dalam pengaruh jahat? Apa yang harus kita lakukan? Dragon Ball itu terlalu aneh. Murid-murid Universitas Shenmu merasa cemas. Elder Song dan yang lainnya juga tampak murung. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Burung Ilahi mencibir. Mereka telah kehilangan banyak murid dan berada dalam suasana hati yang berat, tetapi sekarang mereka bersemangat ketika melihat pemandangan ini. Haha, itu anak itu. Dia juga berada di bawah pengaruh jahat. Itu hebat. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan para tetua pun tidak berani naik, tapi seorang junior berani mendekat. Dia benar-benar mendekati kematian. Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Para murid Istana Burung Ilahi mencibir. Tapi segera, mereka tidak bisa tertawa lagi karena mereka menemukan Lin Suan baik-baik saja. Tubuhnya tidak terluka, dan wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Dia bahkan berhenti di tengah jalan. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak itu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Para murid Istana Burung Ilahi tampak seperti baru saja melihat hantu. Haha, aku tahu itu. Dengan kemampuan junior Broter Lin, dia akan baik-baik saja. Iya, karena kakak muda Lin berani naik, itu artinya dia percaya diri. Konyol, beberapa orang masih mengejeknya. Benar-benar sebuah tamparan di wajahnya. Beraninya kamu mempertanyakan junior Broter Lin, apakah kamu sudah gila? Orang-orang dari Universitas Shenmu membalas, menatap Istana Burung Ilahi dengan jijik. Orang-orang ini terlalu keji, sekarang wajah mereka ditampar. Mendengar ejekan ini, para murid Istana Burung Ilahi semuanya tampak muram dan dingin. Zhao Sui juga terkejut, dia tidak menyangka akan ada orang yang datang. Jadi, dia melihat Lin Suan beberapa kali lagi. Lin Suan mengangkat bahu dan berkata perlahan, dari situasi tadi, orang-orang itu pasti terpengaruh oleh kekuatan jiwa. Jadi, selama mereka berhati-hati, jangan bingung, dan berdiri di luar garis aman, seharusnya tidak ada masalah. Lin Suan tidak akan bercanda tentang hidupnya. Alasan mengapa dia muncul adalah karena dia sudah mengetahui semuanya. Karena Zhao Sui baik-baik saja, itu berarti Dragon Ball tidak seseram yang dia bayangkan. Atau, menakutkan karena suatu kondisi. Setelah analisis, Lin Suan menemukan kondisi ini. Itu sebabnya dia bisa berdiri dengan aman sekarang. Ketika orang-orang di belakang mendengar ini, mereka juga menunjukkan ekspresi sadar. Sejumlah kecil orang menunjukkan ekspresi bahagia, namun sebagian besar masih memasang ekspresi pahit. Mereka tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Penatua Song dan beberapa penatua lainnya menghela nafas lega dan mendekat dengan hati-hati. Dugu Aotian penuh dengan niat pedang dan sangat ganas. Secara alami, dia tidak takut dengan campur tangan kekuatan jiwa. Li Yunfei juga mengangkat tangannya dan mengeluarkan gulungan gambar yang compang kemping. Dia memegangnya di atas kepalanya dan perlahan mendekat. Gulungan gambar berwarna kuning. Meski belum lengkap, auranya sangat menakutkan. Pada saat ini, sinar cahaya menggantung dan menyelimuti Li Yunfei. Di sisi lain, para tetua istana burung ilahi juga menggunakan berbagai cara untuk mendekati Dragon Ball. Lin Xuan mengabaikan orang-orang di belakangnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia tahu bahwa mendekat itu mudah, tetapi sangat sulit untuk merebut Dragon Ball. Dia harus mengandalkan kekuatan semua orang. Zhao Sui juga mengabaikannya. Saat ini, dia sedang menatap Dragon Ball dan mempelajarinya dengan cermat. Karena dia merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan, dia tidak bertindak gegabuh. Bagaimana menurutmu? Zhao Sui memandang Lin Xuan. 1087. Bagaimana menurutmu? Zhao Sui bertanya. Lin Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Sui akan bertanya padanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, secara logika, tempat penting seperti itu harus dilindungi oleh lapisan formasi. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Tidakkah menurutmu ini aneh? Mendengar ini, Zhao Sui menganggup dengan lembut. Lin Xuan melanjutkan, pasti ada alasan untuk kelainan ini. Jadi menurutku Dragon Ball ini pasti sangat jahat. Atau lebih tepatnya, ada bahaya di sini yang tidak kita ketahui. Analisismu hampir sama dengan analisisku. Zhao Sui berkata dengan lembut. Kemudian, dia menggerakkan kakinya yang seperti batu giok dan berjalan ke depan. Sepertinya dia ingin menghadapi monster laut di depannya. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia juga ingin mendapatkan Dragon Ball ini karena energi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti bisa meningkatkan budidayanya lagi. Jadi, melihat Zhao Sui bergerak maju, Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam dan bergerak maju lagi. Melihat pemandangan ini, para murid Universitas Shenmu terkejut. Mereka baru mengambil beberapa langkah, tetapi mereka hampir terpengaruh oleh Dragon Ball dan kehilangan akal. Lin Xuan lebih dekat dengannya daripada mereka, tapi tidak ada yang terjadi. Kini, dia bahkan bergerak maju. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Orang-orang di istana burung ilahi bahkan lebih muram. Mereka menatap Lin Xuan dengan ganas, ingin memakannya. Sial, anak ini terlalu aneh. Dia bisa begitu dekat. Apa dia tidak takut dengan pengaruh Dragon Ball? Bagaimana mungkin, anak ini terlalu sombong. Lihat saja, dia akan segera mendapat masalah. Ya, mungkin dia akan segera kehilangan akal sehatnya dan menjadi tumpukan tulang. Para murid dari istana burung ilahi berkata dengan sengit. Namun, yang membuat mereka kecewa, Lin Xuan tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, dia bahkan sampai di depan dua pilar naga. Melihat pilar naga yang hidup, Lin Xuan kagum. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dragon Ball memiliki pengaruh yang terlalu besar padanya saat ini. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa meskipun Lin Xuan tampak aman, dia sebenarnya dalam bahaya besar. Namun, ketika Lin Xuan mengaktifkan jiwa pedang naga besar, semua efeknya menghilang. Jiwa pedang naga besar adalah seni suci ofensif yang bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, meskipun bola naga itu sangat aneh, ia tidak dapat melawan jiwa pedang naga besar. Faktanya, saat Lin Xuan mengaktifkan jiwa pedang naga besar, mutiara naga sedikit bergetar sebelum melepaskan cahaya yang lebih jahat. Lin Xuan memperhatikan ini. Mungkinkah mutiara naga takut pada roh pedang naga besar? Memikirkan hal ini, dia sangat gembira. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu bagus sekali. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan perlahan meraih dua pilar naga. Saat berikutnya, dia menyentuh pilar naga. Pada dua pilar naga, terukir dua naga asli, saling berputar. Pada saat ini, tangan Lin Xuan dengan lembut melewati mereka, menyebabkan fluktuasi energi tiba-tiba. Lin Xuan sangat gembira karena dia merasa kedua pilar naga itu juga mengandung energi yang kuat. Meskipun tidak sekuat bola naga, itu tetap sangat menakjubkan. Lebih penting lagi, Lin Xuan sekarang bisa melakukan kontak dengannya. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat iri, sementara orang-orang di istana burung ilahi mengertakkan gigi. Sial, kenapa dia masih baik-baik saja? Tidak mungkin, ini ilusi, ini pasti ilusi. Sial, bagaimana mungkin, dia benar-benar menyentuh pilar naga. Orang-orang di istana burung ilahi merasa seperti mereka menjadi gila, dan bahkan wajah para tetua pun muram. Namun, pada saat ini, suara kemarahan datang dari belakang, seperti auman binatang buas, manusia bodoh, beraninya kamu mengganggu istirahat raja naga, kalian semua akan mati. Suara ini dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan berbalik. Kemudian, mereka melihat iblis laut bergegas mendekat. Dia masih terluka, seolah baru saja melalui pertempuran hebat. Perdana Menteri Hai, kelompok manusia ini ingin merebut bola naga itu. Beberapa iblis laut yang masih hidup berteriak. Perdana Menteri Hai bergegas mendekat, dan ketika dia melihat mayat iblis laut berserakan di tanah, dia sangat marah hingga dia gemetar. Sialan manusia, beraninya kamu membunuh orang-orang dari klan laut, Raja Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah semua orang berubah karena aura Perdana Menteri Hai terlalu kuat, hampir memiliki kekuatan yang mulia surga ketujuh. Untuk orang seperti itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghentikannya kecuali Sao Sui. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Perdana Menteri Hai yang berkuasa ini sepertinya terluka, dan lukanya masih baru. Siapa sebenarnya yang bisa melukai Perdana Menteri Hai? Saat semua orang bingung, teriakan menggemparkan bumi lainnya datang dari belakang mereka, disertai dengan aura menakutkan yang meluap ke langit. Saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari jauh, membawa aliran deras yang kuat, dan momentumnya sangat menakutkan. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, dan bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Karena terlalu banyak orang, dan itu hampir sama dengan tim dari Sen Mucol Lege dan Divine Bird Palace. Tim seperti itu adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan, belum lagi mereka ada di sini untuk mendapatkan bola naga. Selain itu, ada aura kuat dari Yang Mulia Surga Ketujuh. Hal ini bahkan membuat wajah Elder Song dan yang lainnya berubah muram. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah perak, memegang kipas lipat di tangannya, dan saat dia melambaikannya, kipas itu membawa gelombang yang bergelombang. Kamu mendekati kematian. Perdana Menteri Hai melihat orang-orang itu mengejarnya, dan dia sangat marah. Dalam sekejap, dia mendekati bola naga dan dengan cepat melambaikan tongkat di tangannya. Raja naga, tolong berikan aku kekuatan. Saat dia bernyanyi, bola naga di atas tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan spiritual berbentuk naga terbang keluar dari bola naga dan memasuki tubuh Perdana Menteri Hai. Segera, wajah Perdana Menteri Hai bersinar, dan suara pelan keluar dari tubuhnya, seperti guntur yang teredam. Lapisan cahaya menyembur keluar dan menyelimuti dirinya. Huff, trik kecil, apapun yang kamu gunakan, itu sia-sia. Tetap di sini. Pria parubaya dengan kipas angin berkata dengan dingin, seperti seorang kaisar. Saat berikutnya, dia melambaikan kipas lipat di tangannya, dan bila angin besar yang melengkung muncul. Air laut tanpa ampun terbelah dalam sekejap, dan seluruh dunia bawah laut sepertinya terbelah menjadi dua. Pria parubaya itu adalah yang mulia surga ketujuh, jadi serangannya secara alami sangat menakutkan, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Bila angin biru itu seperti bila surgawi, dan dengan kejam mendarat di tubuh Perdana Menteri Hai. Bang! Suara gemetar yang hebat terdengar, menyebar ke segala arah. Cahaya bermekaran di tubuh Perdana Menteri Hai, membentuk baju besi terkuat untuk melindungi tubuhnya. Energi ini berasal dari bola naga di atas, dan itu misterius. Meski hanya ada satu, namun tetap saja sangat menakutkan. Aura yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh yang mulia. Oleh karena itu, bila angin yang besar ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada cahayanya sama sekali. Apa? Melihat ini, pria parubaya dengan kipas angin memasang ekspresi yang sangat jelek. 1088 Ketika bila angin besar itu menghantam tubuh Perdana Menteri Hai, ia mengeluarkan suara gemuruh yang nyaring. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangan mengerikan itu hanya mengeluarkan suara yang memekakan telinga dan tidak menimbulkan kerusakan berarti pada Perdana Menteri Hai. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya dengan kipas lipat sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini benar-benar di luar dugaannya karena belum lama ini, Perdana Menteri Hai dipukuli hingga muntah darah dan melarikan diri dengan luka serius. Namun, dalam waktu singkat, lawannya telah menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan serangannya. Ini terlalu aneh. Para kultifator yang mengikuti Pria parubaya itu juga terkejut. Mereka semua tercengang. Namun, saat ini, Perdana Menteri Hai pindah. Dia melambaikan tongkat di tangannya, membentuk cahaya biru besar yang melonjak ke depan seperti gelombang. Dalam sekejap, Pria parubaya itu dipukul mundur. Semua orang tercengang ketika melihat adegan ini karena Pria parubaya itu adalah ahli alam keagungan lapisan surgawi ketujuh. Namun, dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan iblis laut. Ini terlalu mengejutkan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak tinggal diam dan segera meninggalkan pilar naga. Dia menyadari bahwa alasan mengapa Perdana Menteri Hai begitu kuat adalah karena dia telah menggunakan energi di dalam mutiara naga. Dia mundur ke tempat yang aman dan diam-diam mengamati situasi di depan. Di depan, Pria parubaya menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi kaget. Namun, di saat berikutnya, aura kuat keluar dari tubuhnya dan diam menyerang lagi. Perdana Menteri Hai mencibir dan dengan cepat melambaikan tongkatnya. Segera, kedua serangan itu bertabrakan lagi. Yang mulia lapisan surgawi ketujuh dipukul mundur lagi dengan wajah pucat. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam. Kerutan didahilin Suan semakin dalam. Dia menyadari bahwa serangan Perdana Menteri Hai tidak memiliki teknik yang mendalam, tetapi energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Itu sepenuhnya menggunakan energi untuk menghancurkan. Namun, penindasan terhadap kekuasaan adalah yang paling sulit untuk dilawan. Kecuali pihak lain memiliki teknik tertinggi seperti roh pedang naga besar seperti dia, barulah mereka bisa bertarung di atas level mereka. Kalau tidak, akan sangat sulit mengalahkan iblis laut ini. Tsunami Raja Naga Setelah memukul mundur pria parubaya itu dengan satu gerakan, Perdana Menteri Hai berteriak lagi. Kali ini, dia mengangkat tinggi-tinggi tongkat di tangannya dan menghubungkannya dengan mutiara naga di atas. Gelombang energi biru dipancarkan dari tongkatnya dan menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh istana naga. Pada saat berikutnya, semua seniman bela diri yang hadir merasa ngeri. Ini karena mereka menemukan bahwa energi spiritual di tubuh mereka menghilang dengan sangat cepat. Fenomena ini terlalu mengerikan, karena para seniman bela diri telah kehilangan kekuatan spiritualnya, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan apapun. Dan sekarang, situasinya sangat berbahaya. Tanpa kekuatan spiritual, mereka tidak bisa melawan iblis laut. Lin Suan juga merasakan hilangnya energi roh di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa energi roh yang hilang semuanya mengalir ke bola naga di depannya. Adapun Dragon Ball, bersinar lebih terang. Dengan mendengus dingin, Lin Suan mengoperasikan jiwa pedang naga besar di tubuhnya dan dengan cepat memutus hubungan ini. Sesaat kemudian, energi spiritual dalam tubuhnya kembali normal dan tidak lagi mengalir keluar. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka tidak bisa lepas dari perampasan bola naga. Namun, mereka tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Tria Parubaya, yang merupakan yang mulia lapisan ketujuh, berteriak, apakah Anda dari Universitas Senmu dan Istana Burung Ilahi? Kami dari Mary Woods. Situasi saat ini sangat berbahaya. Saya pikir kita harus bekerja sama. Oke. Oke. Penatuasong tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Istana Burung Ilahi juga merespons dengan cepat. Tidak ada jalan lain. Dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka baru bisa mempunyai peluang. Setelah menerima tanggapan dari Universitas Senmu dan Istana Burung Ilahi, kepercayaan diri yang mulia lapisan ketujuh meningkat pesat. Dia memimpin murid-murid Mary Woods dan dengan cepat melakukan serangan balik. Penatuasong dan para tetua Istana Burung Ilahi juga mengeluarkan energi di tubuh mereka dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Perguruan tinggi Senmu, Istana Burung Ilahi, dan hutan Mary semuanya merupakan kekuatan super. Semua murid mereka jenius, ditambah dengan sekelompok tetua yang kuat dan ahli yang mulia lapisan surgawi ketujuh, kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Semua orang menyerang, energi mengerikan meletus, dan seluruh Istana Naga berguncang hebat. Bahkan jika Perdana Menteri Hai menggunakan energi di Dragon Ball, dia masih merasa sangat lelah menghadapi serangan balik yang begitu mengerikan. Tidak hanya itu, yang mulia lapisan ketujuh bergabung dengan generasi yang lebih tua dan menyerang dengan ganas, dengan cepat mengepung Perdana Menteri Hai. Kita harus membunuhnya, atau kita semua akan mati hari ini. Yang mulia lapisan ketujuh meraung. Suaranya mengguncang langit dan menyebar ke segala arah. Itu terkait dengan kehidupan mereka, jadi para murid tidak menahan diri. Mereka menyerang dengan ganas dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Perdana Menteri Hai sendiri hanyalah yang mulia lapis ketujuh. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan adegan sebesar itu. Hanya dengan mengandalkan energi di Dragon Ball barulah ia mampu melawannya. Namun, dengan budidayanya, dia hanya bisa menggunakan energinya secara kasar. Dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan energinya. Ini memberi kesempatan kepada semua orang. Saat semua orang menyerang dengan ganas, Perdana Menteri Hai menjadi semakin kelelahan. Dia terus mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, dia mundur ke dua pilar naga. Dengan punggung menghadap mereka, dia melawan dengan susah payah. Meskipun dia ditekan oleh semua orang, dengan dukungan energi di Dragon Ball, dia tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Jadi, adegan itu menemui jalan buntu. Namun, semakin sering mereka bertengkar, mereka menjadi semakin cemas. Karena mereka berbeda dengan Perdana Menteri Hai. Perdana Menteri Hai mendapat dukungan dari Dragon Ball. Dapat dikatakan energinya tidak terbatas. Tapi mereka berbeda. Mereka dirampas oleh Dragon Ball, dan energi spiritual di tubuh mereka menghilang setiap saat. Semakin lama mereka menunda, mereka menjadi semakin lemah. Dan Dragon Ball akan menjadi lebih kuat setelah menyerap energi spiritual mereka. Jadi, ini adalah jalan buntu bagi mereka. Hancurkan Pilar Naga, kita tidak bisa bersikap lunak. Yang mulia lapisan ketujuh meraung. Segera, serangan semua orang berubah. Mereka menyerang Pilar Naga di belakang Perdana Menteri Hai. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa Pilar Naga itu digunakan, karena Pilar Naga itu terhubung dengan bola naga, maka Pilar Naga itu harus dihancurkan. Gemuruh. Serangan semua orang sangat kuat, menyebabkan Pilar Naga yang kokoh bergetar tanpa henti. Retakan muncul di Pilar Naga terakhir. Melihat ini, ekspresi Perdana Menteri Hai berubah. Kemudian, dia berteriak, Jenderal Penyu Hitam, keluar. Segera, sebuah lubang hitam muncul di Pilar Naga lainnya. Kemudian, bayangan hitam besar muncul dan tumbuh dengan cepat. Ledakan. Pada akhirnya, bayangan hitam itu mendarat di tanah, menyebabkan seluruh istana naga berguncang lagi. Di depan semua orang, si dimen seukuran gunung muncul. Yang menyertainya adalah gelombang demoniki. Melihat si dimen, murid semua orang menyusut. Ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. 1089 Tubuh iblis laut sebesar gunung, dan aura iblis yang menakutkan menyebar ke segala arah. Ia meraung dengan marah seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Semua orang melihat dengan ngeri dan menemukan bahwa itu adalah kura-kura hitam. Itu adalah orang yang melarikan diri setelah dilukai oleh Zao Sui. Namun, saat ini, luka di tubuhnya sudah sembuh, dan sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa luka-luka tersebut tidak dapat disembuhkan dalam waktu sesingkat itu. Namun, demon laut ini berdiri di depan semua orang, seperti baru. Mungkinkah karena pilar naga? Lin Suan mengerutkan kening karena dia tahu bahwa kura-kura hitam raksasa ini keluar dari pilar naga. Pasti ada hubungan antara keduanya. Di bawah komando Perdana Menteri Hai, ahli raksasa suku kura-kura hitam itu meraung dan melancarkan serangan sengit ke arah kerumunan. Namun, Zhaosue mendengus dingin. Tubuhnya seperti seberkas cahaya saat dia berlari ke depan. Bajingan, kamu mendekati kematian. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan serangkaian bayangan telapak tangan ke ahli suku kura-kura hitam. Namun, undangan kali ini diluar ekspektasinya. Ahli suku kura-kura hitam diberi nutrisi oleh energi mutiara naga dan menjadi sangat kuat. Namun, Zhaosue terpengaruh oleh mutiara naga dan kehilangan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, Zhaosue berada pada posisi yang tidak memuntungkan dalam pertempuran tersebut. Dengan bergabungnya ahli suku kura-kura hitam dalam pertempuran, Perdana Menteri Hai, yang berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, pulih dan melancarkan serangan sengit. Tidak, kita tidak bisa bertahan lama. Ayo mundur. Wajah Penatua Song berubah karena dia menemukan tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, merekalah yang akan kalah. Para tetua dari istana burung ilahi menganggup dengan cepat karena mereka juga berada dalam situasi yang buruk. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan para tetua, para murid mundur dan meninggalkan istana naga untuk sementara. Begitu mereka meninggalkan istana naga, para ahli dari tiga sekte besar memasang layar cahaya pertahanan. Kemudian, mereka duduk bersila di tanah dan dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual mereka. Mereka tidak punya pilihan, mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dan harus memulihkan diri. Lin Suan juga duduk bersila dan dengan cepat mengaktifkan seni rahasia umur panjang untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Di saat yang sama, dia terus memikirkan cara memecahkan kebuntuan ini. Di istana naga, kultifator kuat dari klan penyusuan memasuki pilar naga lagi. Wajah Perdana Menteri Hai Muram, dia dengan cepat menggunakan energi mutiara naga untuk memulihkan salah satu pilar naga. Meskipun manusia untuk sementara diusir kali ini, dia tidak berani gegabuh sama sekali karena beberapa saat yang lalu, manusia tercela itu hampir menghancurkan salah satu pilar naga. Jika pilar naga itu hancur, maka itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh sedikitpun dan dengan cepat menggunakan energi di dalam bola naga untuk memperbaikinya. Di luar istana naga, semua orang pulih dengan cepat. Zhao Sui berpakaian putih dan tampak seperti peri. Dia berkata dengan dingin, saat kita menyerang lagi, saya akan melakukan yang terbaik untuk menahan kura-kura hitam. Sedangkan sisanya, semuanya terserah kamu. Kamu harus menghancurkan pilar naga itu. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik juga. Pakar alam mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods berkata dengan suara yang dalam. Elder Song dan para tetua lainnya dengan cepat menganggupkan kepala. Mereka memutuskan kali ini, mereka harus memberikan segalanya dan menghancurkan pilar naga. Kali ini, semua orang menderita kerugian besar. Oleh karena itu, mereka beristirahat selama tiga hari. Selama tiga hari ini, semua orang di sini pulih. Lin Suan adalah pengecualian. Karena dia telah memutus kekuatan bola naga, dia tidak mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ketika semua orang sedang beristirahat, dia segera mengeluarkan kuali seribu binatang dan beberapa ramuan spiritual tingkat tertinggi dan mulai memurnikan pil. Naga merah menyiapkan lapisan susunan di sekitar Lin Suan. Kemudian, ia berbaring di tanah dan mengeluarkan beberapa ramuan spiritual tertinggi dan mulai mengkonsumsinya. Adegan ini langsung menarik perhatian penonton. Banyak orang meneteskan air liur ketika mereka melihat ramuan roh tingkat tertinggi. Terutama yang berasal dari istana burung ilahi. Wajah mereka muram dan mereka menjadi gila. Sial! Ramuan spiritual ini awalnya milik kita. Itu semua karena bocah tercelah ini. Aku tidak tahan. Beraninya dia memurnikan pil di depan kita semua. Tercelah. Huff! Dia pasti tidak akan berhasil. Sial! Ular itu langsung menelannya. Sayang sekali. Aku sangat ingin menangkapnya dan makan sup ular. Sekelompok murid dari istana burung ilahi mengertakkan gigi karena marah. Lin Suan mengabaikan mereka. Dia dengan cepat memasuki kondisi pikiran dan mulai memurnikan pil. Lambat laun, para tokoh generasi tua pun tersentak bangun. Bahkan ahli rilem yang mulia tingkat ketujuh mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka menemukan bahwa Lin Suan sedang menyempurnakan pil tingkat ketujuh. Dia bisa memurnikan pil tingkat ketujuh di usia yang begitu muda. Dia sungguh luar biasa. Banyak orang terkejut. Segera, dia menyempurnakan tungku pil. Pil-pil ini dimurnikan sesuai dengan resep yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Itu semua adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Pada saat ini, mereka sempurna untuk Lin Suan. Setelah menyingkirkan sepuluh ribu binatang ding, Lin Suan mengambil pil dan segera mengkonsumsinya. Kemudian, dia menjalankan seni rahasia umur panjang dan menyerapnya dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, semua orang memulihkan kekuatan mereka saat Lin Suan berkultivasi. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, budidaya Lin Suan telah meningkat pesat dan telah mencapai puncak alam mulia tingkat keempat. Kelihatannya mengejutkan, namun nyatanya mudah dimengerti. Ramuan spiritual di tangan Lin Suan sangat berharga. Semuanya adalah tumbuhan spiritual yang telah punah dan sudah sangat tua. Bisa dikatakan itu adalah harta karun langka. Belum lagi mengolahnya menjadi pil, hanya mengkonsumsinya secara langsung dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang dengan selisih yang besar. Selain itu, Lin Suan masih memiliki resep yang ditinggalkan oleh raja dan sepuluh ribu binatang ding. Dapat dikatakan bahwa efek pil yang disulingnya sungguh luar biasa. Itulah mengapa dia dapat meningkatkan budidayanya dengan selisih yang besar dalam tiga hari. Tentu saja, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Jika Lin Suan tidak memilih ramuan spiritual tingkat tertinggi, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Setelah memakan beberapa tungku pil lagi, aku mungkin bisa mencapai alam mulia tingkat kelima. Lin Suan berpikir dalam hatinya. Tentu saja, jika dia bisa mendapatkan bol, itu akan lebih baik lagi. Jika dia dapat meningkatkan kultifasinya dengan cepat, bukanlah mimpi baginya untuk menerobos ke alam mulia tingkat enam. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan menyala karena gairah. Saat ini, sebagian besar orang telah pulih. Alam mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods berdiri dan memegang rat kipas di tangannya. Matanya menakutkan. Zhao Sui juga berdiri dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang dalam. Pada saat yang sama, Penatua Song dan senior lainnya juga siap. Mereka penuh semangat juang. Kali ini, mereka harus menghancurkan Istana Naga. Swash swash swash. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berangkat dan menyerbu ke Istana Naga. Tsunami Raja Naga. Perdana Menteri Haim Raung dan melambaikan tongkatnya. Energi mengerikan menyelimuti Istana Naga. Kekuatan aneh dan menakutkan menyelimuti semua orang. Namun, berdasarkan pengalaman pertempuran sebelumnya, setiap orang punya rencana untuk menghadapinya. Saat berikutnya, mereka semua menyerang untuk melawan energi. Suara teredam seperti guntur terdengar. Itu adalah suara energi yang bertabrakan. Gelombang tak berujung melonjak dan seluruh Istana Naga bergetar. Pada saat yang sama, Zauswe dan Yang Mulia Tingkat Ketujuh menyerang. 1090. Semua orang bekerja sama dan menyerang lagi. Kipas di tangan Yang Mulia Tingkat Ketujuh Mary Woods dengan cepat membesar dan jatuh. Itu seperti burung phoenix yang mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang menyapu ke bawah. Serangan ini sangat mengerikan. Seolah-olah yang Melambe itu bukanlah manusia, melainkan burung iblis kuno. Pada saat berikutnya, seluruh Istana Naga dipenuhi angin surgawi yang kencang. Angin surgawi yang menakutkan menyelimuti seluruh Istana Naga. Banyak orang yang ketakutan dan mengaktifkan pertahanan mereka untuk melawan. Untungnya serangan ini tidak ditujukan kepada mereka, sehingga mereka hanya menderita akibat gempa susulan. Tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Ini bukanlah serangan biasa. Itu adalah seni bela diri kelas bumi, Heavenly Wind Rain. Seni bela diri tipe angin yang kuat, ditambah dengan artefak kelas setengah bumi milik yang mulia tingkat ketujuh, membuat serangan ini menjadi sangat kuat. Itu cukup untuk melahap langit dan membelah bumi. Untungnya, Istana Naga sangat istimewa dan kuat. Jika itu adalah kota lain, kota itu pasti sudah terkoyak. Namun, meski begitu, Crystal Dragon Palace tidak luput dari perhatian. Terutama ketika target semua orang, dua pilar naga, diselimuti oleh angin surgawi dan retakan muncul di salah satunya. Kali ini retakannya lebih besar dari sebelumnya. Seolah-olah pilar naga akan hancur kapan saja. Setelah menggunakan serangan ini, yang mulia tingkat ketujuh Mary Woods menghela nafas lega. Meskipun serangan ini menghabiskan banyak energinya, efeknya sangat jelas. Apakah ini kekuatan yang mulia tingkat ketujuh? Mengerikan sekali, serangan ini sebanding dengan gabungan energi semua orang. Banyak orang terkejut karena mutiara naga telah hancur karena upaya gabungan semua orang. Kali ini, yang mulia tingkat ketujuh telah menciptakan efek yang sama sendiri. Faktanya, itu lebih baik. Hasil ini benar-benar mengejutkan semua orang. Kerja bagus, paman bela diri Zou. Angin surgawi yang perkasa. Murid-murid Mary Woods bersorak gembira. Namun, di saat berikutnya, mata mereka melebar dan mereka kembali terkejut. Ini karena Zhao Sui juga menyerang. Di atas, energi spiritual berfluktuasi dan sebuah mata besar muncul. Itu seperti mata langit. Hindari mata langit. Pada saat ini, tubuh Zhao Sui memancarkan aura yang menakutkan. Dia seperti dewa yang bisa melihat segalanya. Semua orang merasakan tatapannya dan jantung mereka berdebar kencang. Seolah-olah semua rahasia mereka terungkap di bawah sinar matahari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di saat yang sama, Void Skyai juga melancarkan serangan. Seolah-olah tatapan itu bisa melihat menembus pegunungan, sungai, dan langit berbintang. Mata itu terlalu menakutkan, seolah-olah meremehkan semua kehidupan. Tiba-tiba, istana naga bergetar hebat, seolah-olah akan dihancurkan di bawah tatapan ini. Gemuruh. Di bawah serangan Void Heaven Eye, pilar naga yang retak benar-benar hancur. Bang! Pilar naga hancur, runtuh ke segala arah. Teknik mata macam apa ini? Mengerikan sekali. Perdana Menteri Hai sangat terkejut. Dia tidak menyangka manusia akan mendapat serangan teknik mata yang begitu menakutkan. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Separuh penonton lainnya juga terkejut. Void Skiai, teknik mata legendaris yang menghilang. Pakar tertinggi lapisan ketujuh Mary Woods tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Karena kekuatan teknik mata ini sudah melampaui seni bela diri peringkat bumi miliknya, Ren Angin Surgawi. Terlebih lagi, itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah ini adalah teknik mata yang sudah lama hilang. Di tengah kerumunan, Lin Suan juga terkejut saat melihat ini. Teknik mata ini terlalu kuat. Kekuatan serangannya bahkan mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa bahkan ketika dia menggunakan jiwa pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya, itu hanya biasa saja. Tentu saja, ini tidak berarti jiwa pedang naga besar lemah, tapi Lin Suan hanyalah ahli tertinggi lapisan keempat. Jika Lin Suan juga merupakan ahli tertinggi lapisan ketujuh, maka dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, tidak akan menjadi masalah untuk memisahkan istana naga. Ah, kamu berani menghancurkan pilar naga. Kalian semua akan mati. Perdana Menteri Hai menjadi gila. Dia melambaikan tongkatnya dan dengan cepat mengerahkan energi pilar naga, mencoba memulihkannya. Namun, penonton tidak memberinya kesempatan dan segera menyerang. Jenderal Kura-Kura Hitam, keluar. Perdana Menteri Hai tidak bisa bertahan sendiri dan buru-buru memanggil teman-temannya. Berdengung. Usaran air besar muncul di pilar naga lainnya, dan kemudian sesosok tubuh besar muncul. Itu adalah ahli Kura-Kura Hitam. Begitu muncul, ia memancarkan aura iblis mengerikan yang menyebar ke segala arah. Aura itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya pilar naga itu memang sangat aneh. Ahli Kura-Kura Hitam baru berada di dalamnya selama beberapa hari, namun kekuatannya meningkat pesat. Saat ini dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya, hati-hati, jangan melawannya secara langsung. Elder Song dengan cepat mengingatkan dari belakang. Meskipun murid-muridnya jenius, mereka masih terlalu muda. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawannya. Mereka harus bekerja sama untuk melawannya. Kali ini, semua orang berpisah. Satu tim, dipimpin oleh Zhao Sui, bertarung melawan ahli Kura-Kura Hitam. Tim lainnya, dipimpin oleh ahli tertinggi lapisan ketujuh Mary Forest, Elder Zhou, menyerang pilar naga lainnya. Mereka menyerang dari kedua sisi secara bersamaan. Hindari mata langit. Sosok Zhao Sui melayang seperti peri dan langsung muncul di atas ahli Kura-Kura Hitam. Aisado besar itu melonjak dan melepaskan serangan yang mempesona. Ini adalah serangan teknik mata yang mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, serangan tersebut membombardir tubuh ahli Kura-Kura Hitam dan langsung merobek cangkang penyukerasnya. Meski kekuatan ahli Kura-Kura Hitam telah meningkat pesat, mata langit hampa itu terlalu menakutkan dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Oleh karena itu, ahli Kura-Kura Hitam terluka dalam satu gerakan. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah saat ahli Kura-Kura Hitam mengamuk. Sebagai ahli suku laut, dia sangat kuat. Kali ini, dengan bantuan Pilar Naga, kekuatannya meningkat pesat. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini, dia akan mampu membalas penghinaannya dan membunuh manusia menjijikkan di depannya. Namun, dia tidak menyangka akan terluka lagi. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Dia melambaikan cakarnya yang besar dan menerkam ke depan. Seluruh ruang runtuh dan gelombang tak berujung melonjak. Ruang di depannya langsung kosong. Di sisi lain, Zhao Sui mengeksekusi teknik gerakannya dan dengan cepat menghindari serangan ini. Pada saat ini, ahli tertinggi lapisan ketujuh di kejauhan juga memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan teknik kelas bumi dan dengan kejam membombardir ahli Kura-Kura Hitam tersebut, membuatnya terbang. Tubuh seperti gunung itu terbang keluar dari dasar laut dan menghancurkan banyak bangunan di sepanjang jalan. Membunuh. Elder Song memimpin murid yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyerang. Mereka hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lawan. Gemuruh. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat dan menyelimuti Kura-Kura Hitam. Meskipun pertahanan Kura-Kura Hitam kuat, ia tidak dapat menahan begitu banyak serangan dan serangan dari dua supremasi lapisan ketujuh. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama untuk menjadi kurus dan terluka parah. Melihat pemandangan ini, wajah Perdana Menteri Hai sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa ahli Kura-Kura Hitam yang sangat tangguh tidak bisa menghentikan manusia menjijikan ini. Sial, kalian semua pantas mati. Perdana Menteri Hai memandang semua orang dengan cahaya menakutkan di matanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!